Yo, ketemu lagi sama gue, Edrin alias Edin Di vlog gue yang ketiga, eh ketiga, salah, ini dua, ini tiga Gue selesai soal Jum'at, jadi masih hawa-hawa khusyuh ya Gue dari selesai soal Jum'at di Mesir Unpad Sebelumnya ada presentasi urusan kerjaan Biasanya jam segini gue ada jadwal nemenin tim di marketing Untuk presentasi training ya, biasa kerjaan gue berhubungan dengan training Pasti pake parfum dong tentunya Masih di tema parfum murah tapi gak murahan Vlog kali ini, gue yang ketiga, terdorong lagi-lagi Karena seseorang, ya seorang motivator yang gue pernah ceritain sebelumnya Di vlog gue yang sebelumnya, yang dia selalu pake parfum Eh ternyata, dia bawa lagi parfum yang lain Apaan tuh bro? Bentar, pake dulu Oh pake dulu, pake dulu, yuk dong pake dulu Gue cuman dulu ya Cium, cium, cium Wais, Caroline Herrera nih kayaknya Caroline Herrera? Bener kan, ini ya, Caroline Herrera 212 Cocok hari Jumat Sporty, spiritual Spiritual Kita sambil nyetir ya Yuk oke, gue lagi di mobil sama bareng dengan Pak Agung Fatwa Motivator yang meng-Indonesia Meng-Indonesia Thank you, Kak Nyetir Gue lagi nemenin beliau sehari-hari ini Dan selalu pasti di tasnya itu ada satu kosmetik Gak-gaknya masih normal bro Kalau misalkan lu di cowok Cowok di tasnya ada parfum itu masih normal banget Dan saran gue, menurut gue ya Bukan saran gue, menurut gue bagusnya tetap ada Walaupun kita cowok Dan parfumnya Pembicara Motivator Ini Saya rekomen memang yang manis-manis Kayak gini nih Caroline Herrera 212 Sporty Ada rempah Ini pasti Ini wanginya manis Jadi yang seperti vlog gue sebelumnya Pak Agung Fatwa pakai Rasasi Dubai Ya dari keluarga Dubai Yang warna ungu tuh Mungkin lu pernah lihat sebelumnya Nah itu hari Senin atau hari Selasa lah Kalau ini hari Jumat Oh jadi Pak Agung tuh Sekalian gue pengen nanya deh Pak Agung tuh berarti kalau pakai parfum Ini gue pengen tau juga Itu Ada waktu-waktunya Atau gimana sebenarnya Lu Pak Agung Eh maaf Lalu-lalu Gak sopan banget gue ya Gak sopan banget ya Ngomong lalu-lalu ya Memotivator Bahaya Oke Kalau Pak Agung pakai parfum Itu gimana? Ada waktu khusus Atau gimana sebenarnya? Ini kita lagi Ngomongin parfum murah Tapi gak murahan Tapi sebelumnya Saya pengen tau dulu Biasanya Kalau lalu-lalu kan pakai Bawa Rasasi Waktu di kantor ya Tempah lalu kita ketemu ya Itu hari Senin ya Wari Flas selalu wadah Senin sasa lah pakai yang itu Nah yang hari ini Hari Jumat Kita habis Jumatan nih Khusus untuk 212 212 Selalu manis ya Pak Agung ya Selalu manis Kan kita Panis gitu loh Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Consulting Parfum Ternama ya Pribadi Dan hari ini menjadi seorang vlogger Maksudnya gue ya? Iya Maksudnya saya ya? Ente Bersedia gak jadi Oh iya bersedia dong Konsultan parfum Iya Jadi Tematik Tematik Selasa Itu apa parfumnya Bener-bener Pak Bener Itu cocok Bagus banget Jadi memang Apa Hari Jumat Cenderung Cenderung pakainya yang ini Caroline Herrera 212 Tapi untuk training ada lagi Iya ya Training lain lagi Ini untuk yang daily Terus hari-hari tertentu Gitu Ini teman-teman juga punya beberapa koleksi parfum Yang satu genre ya Bener Maksudnya Genre manis gitu ya Tapi bener Pak Agung Kalau cara pemakaiannya Atau penggunanya kayak gitu Sebenernya itu lebih disarankan Oh gitu Iya Karena Setiap wawangian itu punya karakter Itu punya karakter Tapi satu hal yang Yang saya perhatikan menarik Dari apa yang Pak Agung Sudah lakukan Untuk penggunaan parfum Adalah Genre nya sama Genre nya sama Walaupun mereka beda ya Mungkin kan rasasi dari Dubai Ini 212 Satu lagi saya gak tau apa itu ya Walaupun sebenernya belinya dari gue juga Gak 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 Bukan dari gue belinya ya Gue memenuhi yang merekomendasikan Beli di tempat orang jualan Tempat jualan yang masih ada Hubungan sama gue juga Pemegang sound terbesar ini Gak ngajak-ngajak Udah lah Punya saham Nanti vlog berikutnya aja Oke Jadi udah bener Pak Agung Sudah pakai parfum Dengan Hari-hari tertentu Wanginya tertentu Itu udah oke Alhamdulillah Karena punya karakter yang berbeda-beda Hari Jumat pakai Carolina Raya 212 212 Tepat Karena manisnya itu Dapat ya Iya Kombinasi dengan Wood Jadi wood Komposisi manisnya itu Di dalamnya ada wood Ada Ada emasnya Vanila pastinya Saya suka berhatiin Terus ada rempahnya Dan ini Caroline Herrera nih bro Kalau lo Mungkin pernah pakai juga ya Sebenarnya Ini kalau dibilang murahan Gak ya Dibilang murah juga gak Sejujurnya Ini mendadak aja Kebetulan Pak Agung Bawa Yang VIP Caroline Herrera 212 Kategorinya sebenarnya Bukan kategori yang murah Ini bro Tapi kalau di Bukan murah bro Jadi murah lah Pokoknya itu Bro sorry ya Ini sebenarnya Kategori 212 Caroline Herrera Bukan yang murah bro Tapi oke lah Kan gue Tempul lalu Di vlog pertama gue Gue pengen bilang Parfum murah Tapi murahannya Di rate Antara 500an ya Maksimal Ini more than 500 Ini harganya Lebih dari 500 ribuan Tapi yang jelas Masih di bawah Sejutaan lah Kalau sama Di tempat-tempat tertentu Mau bilang sama gue Belinya beda Ya kalau tempat tertentu Ini masih di 1 jutaan Up ya Masih di 1 jutaan up Ini harganya Jadi Tapi Pak Agung Mungkin Pak Agung Ngerasa ini murah Karena belinya sama gue Kayaknya ya Itu Jadi kesannya murah Padahal ini Mahal ya Tapi gak apa-apa Dalam topik Paket Parfum murah Tapi gak murahan Si Caroline Herrera Untuk kategori original Yang Kelasnya Middle up Ini murah Masih murah Masih murah Masih murah 1 jutaan Masih oke Masih murah Jadi ini paling Ini sangat direkomendasiin banget Buat Lu yang misalkan Sering presentasi Ketemu dengan orang Hari ini Pak Agung Tadi presentasi Gue nemenin beliau Ketemu dengan klien ya Untuk Mereka mau minta training Gitu lah ya Jadi gue temenin Ternyata beliau pake parfum ini Sejak pake tadi Pas masuk 2 meeting Gue udah ngerasa Ini kayaknya pake Caroline Herrera Asyik Asyik Tadolah gak janjian gitu ya Langsung ketawa Aromanya lain ya Dengan parfum yang gue pake Yang pernah gue vlog Masih di bawah ini Gue pake jaguar ya kan Yang hijau inget gak Green Classic Vlog sebelumnya Yang part pertama Ini vlog Parfum murah gak murahan Part ketiga Gue bahas yang Caroline Herrera Oke Langsung aja ya Caroline Herrera ini kemasannya Mantep banget Eksklusif Lu bisa liat sendiri Ini eksklusif Silver gitu ya Kalau lu belum pernah pake Lu wajib pake ini Kalau lu bilang Edic perfume Lu kayaknya belum dibilang Edic perfume Kalau belum pake ini Caroline Herrera VIP man Ini macho banget Wanginya Cowo banget Maskulin Tapi soft Itu yang paling enak Soft alias lembut Terus di setiap suasana Lu bisa pake ini Ini gue semprot sekali lagi ya Gue semprot sekali lagi Ini lampu semprotnya kesini Cess Dara-dara Ya yang suhu tubuhnya banyak keluar lah Herlingnya gitu ya Itu suhu tubuhnya bagus Untuk semprotnya parfum Jadi nanti dia keluar Rupun yang sedikit Wanginya tuh soft Terus berkelas Jadi kalau lu misalkan Mau acara-acara 4 mil gitu ya Ini Caroline Herrera 212 Sangat direkomunasiin Dan Impactnya Guys bro All Closing Ya kan Apa namanya Kalau Kalau pakai ini Misalkan pas memprosentasi Itu ada kondisi orang Merasa lebih nyaman Ini nih Aromatik banget Jadi kalau orang Kita pake ini nih Misalkan lu pake ini Terus Orang sekitar nyium Itu Ada efek menyamankan Jadi orang nyaman Seneng deket gitu ya Itu efek Salah satunya dari sini Ditambah lagi Kalau keperibadian lu Misalkan humble gitu ya Menyenangkan Wah ini Akan matching Jadi parfum tuh Jangan dikira aja Sedang pake doang Selama ini orang pake parfum Udah aja Padahal tuh Nyambung dengan Personality Caroline Herrera ini Termasuk merek parfum Yang Terbilang sudah lama juga Boleh dibilang Yang Sangat direkomendasiin Buat Lu yang suka pake parfum Ini Paling bagus Termasuk yang paling bagus Dan Punya klaster sendiri Lu bisa dapatkan ini Di tempat-tempat parfum Yang biasa lu beli Dimanapun Ya Kalau vlog sih bebas ya Boleh nyebutin Lokasi tempat Lu bisa di CNF Parfum Lu bisa beli Di mana tuh Metro Lu bisa beli di mall Tempat lu Sogo Lu bisa beli Dimana aja Tapi masing-masing harganya beda Dan biasanya harganya masih di 1 jutaan nih Ya Kalau mau dibawa harga itu Ya gak apa-apa sih Lu Nanti ikutin aja vlog gue Terus nanti gue kasih tau Dimana bisa beli yang murah Tapi original ya Walaupun selisihnya gak jauh jauh amat Tapi bukan murahan Tapi bukan murahan Jadi kalau ditanya VIP Jangan-jangan mencari shop yang enak Di mana Shop kaki kambing Ya siang-siang gini ya Gule-gule-gule Sate-sate-sate Alright Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya Thank you bro Untuk Parfum murah Tapi gak murahan Sampai ketemu lagi Bye Andi minta kata sambil disini Perfum Perfum Perfum